Assalamualaikum, hai teman-teman Kali ini aku mau berbagi resep ide jualan lagi Ini aku beri nama mie nyinyir karena super pedes banget Ini bikinnya itu tanpa digoreng sama sekali, tanpa ditumis Pokoknya super simple dan gampang Cuma pakai indomie aja dan rasanya seenak ini Pokoknya resep satu ini adalah salah satu ide usaha yang menjanjikan Yang penasaran langsung aja yuk ke cara bikinnya Pertama-tama siapin, disini aku pakai 3 bungkus indomie goreng Kemudian untuk bumbu-bumbunya, disini aku siapin 2 batang daun bawang ukuran kecil Lalu ada 3 siung bawang putih, 10 buah cabai rawit dan 1 buah cabai merah Lalu aku pakai juga 3 sendok makan saus cabai dan 2 sendok teh cabai bubuk Lalu aku siapin juga 2 butir telur ayam dan juga 1 ikat sawi Pertama-tama kita akan cincang dulu bawang putihnya sampai lembut dan halus Kalau sudah sisihkan, sekarang lanjut kita akan iris-iris daun bawang Kita iris-iris daun bawangnya sampai semua habis dan selesai Lanjut kita akan iris-iris tipis juga buat cabai rawitnya Satu resep ini jadi kurang lebih 6 mica ya temen-temen Untuk level kepedasan bisa disesuaikan dengan selera aja Oke lanjut kita akan iris-iris cabai merahnya tipis-tipis juga Lakukan semuanya hingga selesai Selanjutnya kita akan didihkan air Disini aku langsung aja mau merebus indominya ya temen-temen Kita rebus dulu mie-nya Kemudian untuk bumbunya ini kita biarkan dulu ya Nanti kita akan campur dengan bumbu tadi yang sudah kita bikin Oke lanjut kita akan rebus semua mie-nya sampai matang Kemudian kita akan tambahkan dengan 2 butir telur ayam Lalu masukin juga 1 ikat sawi yang sudah kita potong-potong Kita masak semuanya sampai matang ya Disini aku memasaknya menggunakan casserole cookware dari Idealev Yang IL-24 CR memiliki tutup yang bisa berdiri banyak granit coating Jerman Dan ini super bagus banget Spesifikasi aku tulis di deskripsi Oke lanjut ini mie-nya sudah matang Sekalian sayuran dan juga telurnya langsung aja bisa kita angkat dan kita tiriskan Sekarang kita meracik bumbunya ya Masukin semua bumbu tadi yang sudah kita cincang dan kita potong-potong Lanjut kita akan panasin minyak Sambil menunggu minyaknya panas disini mau aku tambahkan dengan kurang lebih 2 sendok teh capi bubuk Kemudian langsung aja kita siram semua bumbu ini dengan minyak panas tadi yang sudah kita siapkan Disiram pastikan minyaknya itu benar-benar panas supaya rasa dan aromanya itu lebih keluar Lalu kita aduk hingga merata Nah setelah ini langsung aja masukin bumbu indomie tadi yang sudah kita siapkan Karena tadi aku pakai 3 bungkus indomie langsung aja masukin semua bumbu indomie-nya Sekaligus dengan saus sambal, kecap dan juga minyaknya Nah setelah itu aku mau tambahkan dengan 3 sendok makan saus cabai Aku pakai yang saus bantal kayak gini rasanya lebih enak Oke setelah itu kita aduk semuanya sampai tercampur merata Disini aku tidak tambahkan garam juga penyedap ya karena rasanya itu udah gurih banget Nah setelah bumbunya semua tercampur merata langsung aja masukin mie tadi yang sudah kita rebus Sekalian dengan telur dan juga sayurannya Serius olahan indomie yang kayak gini itu benar-benar enak banget Anti gagal dan rasanya super juara Pas aku cicipin dan aromanya itu wangi banget temen-temen Dan langsung aja kita aduk semuanya hingga tercampur merata Untuk harga jualnya temen-temen bisa disesuaikan sendiri ya Kalau mau lebih murah bisa dikemas di cup ukuran mini Temen-temen bisa jual dengan harga kurang lebih 2.000 rupiah Tapi kalau kemasan mika seperti aku bisa dijual dari harga 3.000 sampai 5.000 rupiah Nah ini minyir super pedesnya udah jadi dan udah selesai Langsung aja mau aku kemas ya Aku kemasnya ke dalam plastik mika seperti ini Langsung aja kita tataminya lakukan semuanya hingga selesai Ini serius super sedap dan gurih banget Serta pedes ya Pedesnya tuh benar-benar nampol banget temen-temen Dan aromanya tuh benar-benar wangi banget Kalau udah terakhir kita akan taburi menggunakan bawang goreng Nah ini dia ya temen-temen hasilnya Mie nyinyir super pedes ala aku udah selesai aku bikin Gimana gampang banget kan bikinnya tanpa ditumis Cukup direbus dan diaduk-aduk aja udah jadi olahan mie yang enak banget Dan menu ini cocok banget buat dijadikan ide jualan Oke temen-temen sekian dulu video kali ini Semoga bermanfaat Kalau temen-temen suka sama video aku Jangan lupa buat klik tombol like, komen, juga subscribe Dan share video ini ke seluruh media yang kalian punya Sampai jumpa di video-video aku berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya